Dimana letak terowongan kasa belaka, kalian bisa searching, bisa lihat dari Google Maps Kalian lihat posisi jembatan itu diapit oleh dua kuburan Ayo Jay Gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng, hari ini kita akan membahas tentang sebuah urban legend Ini adalah kisah atau cerita horror yang terjadi di Indonesia Cerita horror ini sudah banyak terdengar desas-desusnya diceritakan kembali oleh orang-orang tua kepada anak-anaknya Terutama yang base-nya itu tinggal atau lahir di Jakarta Hari ini kita akan bercerita tentang terowongan kasa belaka Oke, sebenernya terowongan kasa belaka ini bisa dibilang pada zaman dahulu itu sangat-sangat menyeramkan Beda banget sama sekarang, kalau sekarang kan sudah terbilang rame ya Banyak lampu-lampu juga, terus terang gitu tempatnya ya Nah, kalau zaman dulu, orang-orang Jakarta pasti paham Terowongan yang berada di jalan Profesor Satrio ini Memang terlihat sangat-sangat menyeramkan Orang-orang sering sekali ketika melewati terowongan tersebut Melihat sosok nenek-nenek yang tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka di bawah terowongan tersebut Konon katanya, hantu nenek-nenek ini adalah korban pemerkosaan pada zaman dulu Yang mayatnya dibuang ke tempat tersebut Sesekali, nenek-nenek ini tampak terlihat muncul bersama seorang laki-laki yang kabarnya laki-laki tersebut adalah korban bunuh diri dan seorang anak kecil Cerita ini bahkan sampai diangkat menjadi sebuah film, geng That's why banyak urban legend atau cerita-cerita zaman dulu tentang kisah-kisah menyeramkan Itu semakin banyak dipercaya oleh masyarakat Karena saking hebohnya sampai diangkat menjadi film Dan juga tidak jarang atau banyak sekali kecelakaan yang terjadi di bawah terowongan yang terletak di jalan kuningan ini, geng Namun, walaupun sekarang sudah terbilang sangat ramai, banyak orang yang masih mempercayai kalau terowongan ini masih banyak pengunginya Ya mungkin karena sudah semakin padat, jadi ya orang agak sedikit berani kali, geng Tapi, dari sejarahnya, terowongan kasab langka ini merupakan bekas kuburan masal katanya dulu Dan, kalau kalian perhatikan baik-baik Tidak jauh dari terowongan tersebut, terletak kuburan yang sangat-sangat besar Dan bahkan terowongan ini bisa dibilang diapit oleh kuburan yang saling berseberangan Dan secara logika, terowongan itu kan di bawah tanah ya, geng Ketika kita berada di bawah tanah atau terowongan, otomatis dinding yang sejajar dengan kita itu adalah kuburan Kebaratnya ya di situ tempat banyak dikuburkan Kalau kalian masih penasaran di mana letak terowongan kasab langka, kalian bisa searching, bisa lihat dari Google Maps Kalian lihat posisi jembatan itu diapit oleh dua kuburan Dan, dulu ketika terowongan ini dibangun, itu kuburannya jelas-jelas masih ada, geng Dan di saat itu, kuburan-kuburan yang ada dibongkar satu persatu Dan bahkan ada beberapa kuburan yang dikatakan mayatnya itu masih utuh ketika diangkat dan dibongkar Sebelum akhirnya dijadikan sebuah terowongan Geng, sekarang kalian bisa nonton konten lainnya dari Jerry di What's Good TV Klik link yang ada di deskripsi, tekan tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya Di sana bakal banyak konten-konten seru yang akan di-upload nantinya So pasti berbeda dari konten-konten yang ada di kamar Jerry Dan untuk kalian yang mau nonton konten kamar Jerry melalui Facebook Kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi Lalu kalian akan diarahkan ke fanspeak Jerry yang sudah terverifikasi Dan kalian bisa menonton video-video konten dari kamar Jerry dan What's Good TV di sana Ketika jembatan ini pertama kali selesai Itu banyak banget kejadian-kejadian mistik atau kecelakaan-kecelakaan Yang disebabkan oleh hal-hal ganjil Misalkan ada pengendara motor yang terjatuh dari motornya Karena kaget melihat kuntilanak yang lewat di depan mereka Lalu ada juga yang melihat sosok merah yang terbang di depan mereka Sampai akhirnya mereka kecelakaan Dan banyak pengakuan dari warga yang tinggal di sekitar Telauan Kasab Langka Mereka mendengar tangisan-tangisan yang seakan-akan minta dipindahkan Atau minta diangkat mayatnya Minta dipindahkan arwahnya gitu geng Dan anehnya ketika tangisan-tangisan itu ditatangi oleh masyarakat tersebut Justru tangisan itu lama-lama menghilang dan seakan-akan semakin menjauh geng Cerita menjadi semakin angker Ketika para sesepuh atau orang-orang yang berada di situ Mengatakan kalau sering sekali terlihat sosok genderuo yang muncul di terowongan tersebut Dan bahkan mereka mengakui secara real Kalau memang pusat dari keangkeran di daerah tersebut adalah di terowongan tersebut Karena disana banyak para arwah-arwah yang tidak terima mayat mereka dipindahkan Dan dijadikan bangunan terowongan atau dijadikan tempat lintasan umum gitu ya geng Banyak yang mengatakan kalau misalkan kalian melewati terowongan ini Ada baiknya mengklakson tiga kali Itu sebagai pertanda kalian meminta izin kepada penghuni di terowongan tersebut Karena kalian sedang melintas di daerah teritori mereka Dan bahkan ada yang mengatakan alangkah baiknya tidak lewat di terowongan itu sendiri Dan dalam keadaan pikiran yang kosong atau sedang sedih, sedang galau, sedang dalam kondisi hati yang tidak baik Dan berbanyak baca doa ketika melewati terowongan ini Agar selamat sampai melewati radius 40 meter ke depan Sekarang kita lihat mitos-mitos tentang terowongan kasab langka ini Yang pertama, banyak yang mengatakan Walaupun dari terowongan ini dulunya adalah kuburan yang akhirnya dibongkar dan dipindahkan mayatnya Namun banyak yang percaya arwah mereka sama sekali tidak dipindahkan Jadi ada konsep gimana Kalau memindahkan jasad atau memindahkan mayat itu Misalkan nih ada korban kecelakaan, korban tenggelam Korban pembunuhan Nah biasanya itu harus mengundang paranormal atau kiai-kiai Untuk membacakan doa agar arwah mereka itu lebih tenang Dan arwah mereka ikut dipindahkan ke kuburannya Katanya seperti itu geng Nah namun yang terjadi di kasab langka ini Justru pemerintah tidak sama sekali melakukan ritual atau pemindahan arwah dari jasad-jasad yang terkubur di sana Menyeramkan sekaligus menyedihkan sekali ya geng Kalau ini benar-benar terjadi Tapi sejauh ini ini masih mitos Oke mitos yang kedua Dikabarkan banyak yang melihat hantu nenek-nenek yang katanya merupakan korban pemerkosaan Mitos ini adalah cerita lain dari angkernya terowongan kasab langka ini Dikabarkan beberapa tahun sebelum terowongan kasab langka ini terjadi Ada sebuah tragedi pemerkosaan terhadap seorang gadis yang diperkosa bergilir oleh para pemuda setempat Yang mana mayatnya dibuang ke kuburan kasab langka tersebut Dari situlah banyak yang menyimpulkan kalau arwah nenek-nenek yang penasaran atau gentayangan di sana Itu sebenarnya adalah wujud dari gadis cantik yang tewas diperkosa tersebut Menurut kalian gimana geng? Cukup masuk akal atau hanya sekedar mitos? Oke mitos ketiga Dikabarkan disini dulunya ada orang yang gantung diri geng Cerita ini justru datang bukan sebelum terowongan ini dibangun Tapi justru setelah terowongan ini dibangun Ada seorang pemuda yang ditemukan tidak bernyawa Karena gantung diri menggunakan kain sepanduk Kabarnya orang yang gantung diri ini adalah sesosok pria depresi yang akhirnya mengakhiri hidupnya di terowongan ini geng Jadilah banyak yang mengatakan sosok pria yang mati bunuh diri ini sering terlihat gentayangan di lokasi terowongan kasab langka tersebut Lalu ada mitos lainnya Dikarenakan di terowongan ini sangatlah angker Hingga akhirnya banyak memakan korban kecelakaan dari para pengendara motor dan mobil di sana Dan banyak yang mengatakan hampir 60-70% dari mereka yang kecelakaan di sana itu meninggal dunia Dan menjadi penghuni baru di terowongan yang angker ini Gimana? Buat kalian semua Mungkin ada yang tinggal di Jakarta penasaran? Mau coba lewat ke sana di atas jam 12 malam? Silahkan tunggu waktu yang sepi Dicoba aja lewat terus mampir sebentar Kira-kira kalian merasakan gak gitu? Ada hal aneh di sana Dan ingat yang gue bilang tadi ketika kalian berada di terowongan itu Artinya posisi kalian sejajar dengan mayat-mayat Atau jasad-jasad yang terkubur di sebelahnya Karena terowongan tersebut diapit oleh dua kuburan Kalau gue gak salah nih ya Kalau gue gak salah Yang satu itu kuburan di dekat Rasuna Said Yang satu lagi itu kuburan Karet Kalau gue gak salah Tapi boleh di cek lagi deh posisinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati